PT. Pelabuhan Indonesia Pelindo Persero bersama Kedotaan Besar Norwegia untuk Indonesia menyambut kedatangan kapal pinisi asal Norwegia yang tiba di Pelabuhan Nusantara II, Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada minggu 6 November. Kapal yang membawa 147 awak kapal itu akan bersandar selama 3 hari di Pelabuhan Tanjung Priuk sembari menggaungkan misi pembangunan berkelanjutan selama ekspedisinya ke sejumlah negara. Duta Besar Negara Norwegia untuk Indonesia, Ruth Giverin, kepada antara mengungkapkan perjalanan kapal dengan nama SS Stadstrad Lemkul itu bermaksud untuk menekankan pentingnya peran laut untuk pembangunan yang berkelanjutan. Juga mendorong kerjasama dalam berbagai isu ekonomi dan maritim bersama instansi maupun kementerian lembaga terkait. Kapal pinisi asal benua Eropa itu berangkat dari negara Norwegia pada 20 Agustus lalu dengan ekspedisi ke sejumlah negara di dunia yang berlangsung selama 20 bulan melalui misi One Ocean Expedition. Indonesia dipilih sebagai salah satu negara tujuan sandarannya, lantaran Indonesia dan Norwegia memiliki kesamaan visi dan misi yang berfokus di bidang oseanografi, juga sebagai negara kepulauan yang kaya akan sumber daya ikannya. Dari Jakarta, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara, mewartakan.